Ngomongin soal cinta, pernah nggak sih terbesit di pikiran lo hal apa yang bisa ngebuat kita tuh jatuh cinta gitu ke sesuatu? Entah itu cinta ke pasangan, cinta ke keluarga, sampai mungkin cinta tanah air. Nah, pertanyaan ini memang sudah mengusik manusia sejak lama gitu. Sampai akhirnya muncul berbagai pemikiran soal cinta. Mulai dari filsuf gitu ya, yang mendefinisikan cinta, sampai dengan ilmuwan era modern juga muncul dengan teorinya masing-masing. Dan itu kebetulan gue pelajari ya di jurusan psikologi. Tapi gimana sih dengan cinta kepada diri kita sendiri? Hal yang mungkin sering kita lupain dan bisa jadi masih sulit dilakuin oleh banyak orang. Well, di video kali ini gue bakal ngebahas soal alasan kenapa kita bisa cinta ke sesuatu dari pandangan seorang tokoh filsafat yang namanya adalah suami Vivekananda. Gue nggak tau pronunciasinya bener atau nggak, tolong koreksi kalau salah ya. Dan sebenernya gue bakal ngebahas juga gimana hal ini bisa diterapin buat mencintai diri sendiri. So, langsung aja lo tonton satu video sebelum tidur ini sampai habis. Dan pastinya gue juga punya kejutan spesial buat lo yang nonton sampai akhir. So, stay tune biar lo bisa dapet keseluruhan insidenya. Oke? Sebelum ngebahas lebih jauh, sebenernya siapa sih sosok suami Vivekananda ini? Dia adalah seorang filsuf dan pemikir timur asal India. Nah, sesuai dengan namanya ya. Dia adalah salah satu tokoh yang memperkenalkan pemikiran yang berasal dari Asia Selatan ke Barat, khususnya soal yoga. Pemikirannya sendiri banyak ngebahas soal spiritualitas dan universalism. Dan yang akan gue bahas kali ini adalah pemikirannya tentang segitiga cinta, yaitu tiga unsur yang membentuk cinta. Segitiga cinta atau triangle of love ini pada dasarnya lebih ngebahas soal cinta pada Tuhan. Tapi menurut gue hal ini juga bisa diaplikasikan ke cinta ke, ya, yang lain gitu ya. Kayak cinta ke keluarga, pasangan, atau bahkan ke diri sendiri. Dari konsep segitiga cinta ini, Vivekananda ya mengungkapkan bahwa cinta itu terbentuk dari tiga sudut. Ya, dari namanya segitiga ya namanya pasti tiga sudut dong. Kalau empat sudut ya kubus gitu kan. Bukan kubus deh, persegi. Sorry, sorry. Nah, apa aja tuh sudutnya? Pertama, cinta itu tidak mengenal tawar-menawar. Nah, yang kurang lebih ngejelasin bahwa jangan pernah mengharapkan imbalan apapun ketika mencintai sesuatu. Tapi biarkan kita selalu menjadi pemberi cinta. Nah, jadi seringkali ketika mencintai sesuatu, kita tuh mengharapkan balasan. Kayak transaksi jual-beli atau investasi. Nah, kalau menurut Vivekananda, cinta itu bukan kayak gitu. Ya, kita mencintai sesuatu ya karena, simply karena menurut kita hal yang kita cintai itu lovable gitu. Dan nggak ada ekspektasi untuk dibalikin tanpa pamrih lah ibaratnya. Nah, kalau diterapin di konteks self-love gitu ya, seringkali kita juga tawar-menawar sama diri sendiri. Kayak kita baru mencintai diri sendiri kalau kita udah mencapai hal tertentu. Dan well, kalau lo menerapin itu, resikonya ya bikin cinta lo ke diri sendiri jadi rapuh sebenernya. Karena seringkali syarat yang kita berikan bukan sesuatu yang konsisten. Contohnya, lo baru mau mencintai diri sendiri kalau udah glowing, kalau udah sukses gitu. Ya bisa aja kan, definisi sukses lo bakal berubah seiring waktu. Dan lo juga baru mencintai diri kalau lo ngerasa misalnya udah jadi glowing, atau udah jadi orang baik gitu. Ya lo bakal ketemu berbagai standar kebaikan yang ada di dunia ini. Jadi itu yang pertama ya, tanpa pamrih tidak mengenal tawar-menawar. Nah yang kedua adalah bahwa cinta itu tidak mengenal rasa takut. Biasanya bakal sulit buat lo untuk mencintai sesuatu secara utuh. Tapi di saat yang bersamaan lo menyimpan ketakutan akan sesuatu itu. Makanya kalau lo ngerasa susah mencintai diri, coba deh lo cek. Apakah lo ada ketakutan terhadap diri lo sendiri? Entah karena lo takut sama sisi gelap lo, atau mungkin lo takut kalau diri lo tuh gak bisa jadi yang lo harapkan. Atau justru lo berusaha mencintai diri sendiri karena takut kalau gak self-love lo bakal jadi ambiar. Nah, menurut Vivekananda, sebenarnya cinta itu justru bisa mengalahkan rasa takut. Ini bisa diulustrasikan dengan seorang ibu yang mencintai anaknya, dan dia gak ragu gitu untuk ngelompat ke mulut harimau misalnya, demi melindungi anaknya. Dari situ ya kurang lebih lo bisa dapet gambaran kalau mencintai diri itu sebenarnya bisa ngebantu lo untuk melawan ketakutan dalam hidup. So, kalau lo belum mencintai diri karena takut, coba deh lo di-link dulu sama ketakutan tersebut, dan kalau lo pengen tau lebih banyak, ya lo bisa tonton video sebelumnya ya. Dan yang ketiga adalah bahwa cinta itu tidak mengenal persaingan. Kalau menurut pemahaman gue pribadi, ya ini tuh punya arti kalau cinta itu ya gak akan datang sebelum sesuatu yang lo cintai. Itu jadi tujuan paling ideal. Jadi karena kita udah menganggap kalau sesuatu itu udah cukup, yaudah. Kita gak punya keinginan buat cari yang lain gitu. Ketika kita bener-bener suka, bener-bener cinta sama seseorang atau sesuatu, itu akan menjadi bagian dari diri kita. Dan karena udah jadi bagian diri, ya apa yang kita cintai itu gak akan terpengaruh sama objek apapun. Coba deh lo pikirin kasus di mana ada orang tua yang tetap cinta sama anaknya yang bandel misalnya. Meskipun mungkin mereka kecewa atau marah, tapi ya itu gak membuat mereka jadi gak peduli gitu. Atau jadi benci sama anaknya itu. Dan ketika lo juga menempatkan diri lo sebagaimana orang tua yang cinta anaknya gitu ya, yang bandel tadi. Lo bakal mencintai diri lo dengan tulus gitu. Meskipun di situasi di mana lo ngerasa kecewa sama diri lo sendiri. Nah tentu pemahaman ini juga harus dibarengi dengan usaha. Untuk terus ya self-development ya. Jadi meskipun lo yang nerima diri lo apa adanya gitu, ya lo tetap harus belajar berbagai hal buat bikin lo makin berkembang. Nah kalau misalnya lo masih susah untuk mencintai diri lo sendiri gitu ya, kalau merujuk dari pemikiran segitiga cinta ini, coba deh lo cek kira-kira ada gak sih yang miss dari ketiga sudut itu. Kalau misalnya ada, lo mungkin bisa coba buat ngarahin usaha self-love lo ke hal tersebut dulu. Ya memang sih cinta sama diri sendiri itu bukan hal yang mudah. Dan wajar kalau misalnya lo masih ngerasa susah. Dan ya kita 1% juga paham kok soal hal ini. Ya simply karena kita mungkin gak pernah diajarin soal pengetahuan penting kayak gini di sekolah. Ya that's why 1% ada ya. Untuk ngebantu lo memahami hal yang belum lo dapetin sebelumnya. Yang belum lo pelajari juga. Nah kalau misalnya masalah lo dengan orang lain, ya lo juga bisa pertanyakan sih kenapa sih lo takut sama orang ini gitu ya. Dan yang tadi juga bisa lo tanyain. Nah kalau diturunin jadi praktisnya, terus lo harus gimana gitu? Kan tadi kan abstrak banget mungkin ya. Nah gue sih saranin lo buat coba ikut mentoring ya. Konsultasi aja ke mentor 1%. Atau kalau misalnya lo kurang suka konsultasi gitu ya. Ada juga nih webinar 1% yang bakal kebahas tentang mencintai dan menghargai diri sendiri. Yang ini bakal diadain di hari Sabtu 24 April. Ada gue, Evan. Dan juga ada Kahani, Psikologi 1%. Dimana lo bakal belajar dan dapet materi yang lebih lengkap dan praktis tentang cara mencintai diri sendiri. Dibandingkan memang yang lo dapetin di video ini. Karena ya di webinar pasti lebih lengkap. Ada psikotestnya juga dan ada worksheetnya juga. Nanti juga lo bisa diskusi ya sama pembicara gitu ya. Maupun sama mentor 1%. Jadi kalau lo tertarik, langsung klik aja link di description box sebelum lo kehabisan tiket dan promonya. Terakhir, semoga satu video sebelum tidur ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pemahaman lo bahwa mencintai diri itu penting buat lo lakuin dan untuk menyelesaikan masalah lo dengan ya cinta dengan orang lain juga ya. Gitu, silahkan untuk ikut mentoring atau ikut webinar. Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, sebagai mentor 1%. Gue tunggu lo di layanan mentoring atau webinar 1%. Oke? Thanks. Bye-bye.